Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi potong rambut rapi orang tua dan modelnya saya sendiri tidak memakai belebat dan teknik pemotongannya seperti biasa kita potong model pendek rapi tapi pada bagian atas tidak dipotong disini videonya nanti terpotong pada menit terakhir kali kita memakai card nomor 1 dan untuk kejelasannya videonya bisa di cek setelah ini tetapi akan saya berikan arahan sedikit tentang potong rambut rapi pada video kali ini yaitu pada bagian samping kanan kiri kita memakai card nomor 4 dulu untuk pada bagian atas disini kita menggunakan card nomor 4 untuk baseline jadi antara pembatas pada bagian atas sama pada bagian samping dan setelah itu kita memakai card nomor 2 card nomor 4 dulu card nomor 4 2 1 dan pada bagian belakang kita langsung saja memakai card nomor 2 dan nanti dan nanti pada bagian atas yang bawah yang belakang yang atas yang atas yang belakang nanti kita bisa rapikan pakai overcomb ya sahabat jadi untuk meminimalisir durasi potongan kita ya karena pada bagian belakang kebanyakan customer tidak bisa melihatnya ya dan pada bagian samping kanan kiri kita harus serapi mungkin karena pada bagian ini biasanya ketika customer kita pulang biasanya melihat pada bagian samping kanan kiri atas ya sama yang disini apakah nanti potongannya itu sama antara ukurannya sama ukurannya sama persis pada bagian samping kanan kiri kita bisa gunakan card yang sama ya sahabat dan ini ada pengetualian ya kalaupun biasanya terkadang ada kelonjolan disini itu bisa kita upayakan ya sahabat tapi pembahasan video kali ini tentang potong rambut rapi orang tua ya tidak pakai belebat dan simak saja videonya sampai selesai ya tetapi pada bagian yang terakhir ya pakai card nomor 1 videonya terpotong sahabatnya dan saya berharap sahabat semuanya yang melihat video saya bisa memetik ilmu yang bisa yang ilmu yang saya sampaikan kepada sahabat semuanya memang disini untuk pemotongan band terapi tidak tidak setamata ya tidak harus kita pakai card nomor 4 2 1 memang kita upayakan bagaimana nanti sahabat ketika ketemu customer dan itu bisa kita olah lagi ketika customer datang ke tempat kita biasanya itu sudah cocok pada ukuran kita yaitu ukuran tentang bagaimana kita menggunakan card semua videonya sampai selesai mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya bagi teman-teman yang mungkin masih pemula masih belajar tukang rambut saya doakan usaha yang lancar dan ketika belajar ketika tukang bakas rambut pertama kali saya berharap sahabat semuanya untuk bersabar dan tetap fokus kepada niat sahabat semuanya ya tentang bagaimana cara kita supaya menjadi tukang bakas rambut yang profesional sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simak videonya banyak cukur selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati.